Pertanyaan gue pertama, lu gak kangen balik TV, men? Langsung ya, ini emang... Dulu orang Madden ya. Kadang orang TV suka takut juga. Ah, dia galak. Satu, adri cebul, galak. Iya, dia kritis, dia ini. Ya udah, ngejangkuk pake lagi deh. Orang yang kontra ini ada dua. Murni kontra, karena dia pencinta sepak bola. Atau kontra, karena emang dia juga mau sesuatu. Nah, kadang-kadang ini bisa menggirik opini kepada masyarakat. Jadi makin rame. Stres lah, like Sinteyong ini kan. Pusing pula deh, cari soju pula. Hanya orang bodoh lah. Yang mau udah jelas-jelas diandelin, pulang tinggal tanda tangan, terus malah mundur jadi komentator. Itu hanya orang bodoh aja. Bodoh kali orang itu. Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, bahkan kadang cinta itu meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu punya kekuatan. I'll find in love, cinta untuk semua. Wah, ini saya deket sama orang yang cinta bola nih. Bung Valen. Aduh, angkel, makasih. Wah, ini berkah, ini berkah. Terbalik. Saya nontonin dari dulu di TV. Kebalik dong, gue nonton. Kalau gue nonton dulu ya, ini orang kok bisa ngomongnya cepat. Ganggu ya. Ganggu tapi nyenangkan gitu. Degengat ilmunya ya, khususnya gak cuman ngomong doang. Nah, buat gue itu something, men. Dan tiba-tiba jadi tamu gue. Thank you banget. Ini rendah hati sekali nih. Bukan begitu. Mau mampir di sini. Kapan bisa diundang gitu kan. Kebalik. Bisa diundang juga akhirnya. Amin, yang penting datang lagi ya. Sebuah kebanggaan. Iya. Pertanyaan gue pertama, lu gak kangen balik TV, men? Langsung ya. Ini emang. Dulu orang Medan ya. Jadi to the point ya. Sumatra kali kita. Sumatra. Kalau ditanya kangen, ya kangen. Kangen. Apalagi kalau sekarang udah punya platform sendiri, Angkel itu ngerasa talent tuh ternyata profesi yang paling enak. Lo persiapan. Apalagi kalau udah acara yang memang lo rutin kan jadi ada otomatisasi kan. Terus lo datang, lo kerja, lo tanda tangan. Udah men tupar itu. Tinggal nunggu, tinggal nunggu di cekin nih udah turun belum, udah turun belum. Gak perlu lo pikirin kreatif acaranya. Gak perlu lo pikirin buat budgeting manpowernya. Gak perlu lo cari presentasi buat ke sponsornya. Dan itu yang sekarang gue harus lakukan kan. Tapi kan owner. Itu dia. Masalahnya, owner-nya nih dimulai dari sendiri ya kan. Bukan yang langsung ada banyak gitu. Akhirnya, akhirnya suka ngeliat gini. Pokoknya kalau kasih tau ke tim kan. Pokoknya kalau talentnya banyak gaya-gaya udah gak usah panggil lagi. Lo udah paling enak juga kerjaan lo gitu. Daripada pusing ya. Daripada pusing gitu. Terus juga lebih pasti kan. Lebih pasti selama lo punya program berarti lo punya piutang. Karena kan kalau di TV udah pasti tidak dibayar dulu baru kerja kan. Kerja dulu lah harus dibayar. Tinggal tergantung TV mana yang lebih cepet-cepetan. Bindew dalam itu ya. Tapi kalau... Pengalamannya banyak ya. Kalau kita sekarang, aduh harus mikirin ini, mikirin ini. Ya kangen sih kangen. Tapi ya, tapi kita harus tetap bertahan. Ini gue suka. Ini bedanya orang lama sama orang baru. Kenapa tuh orang baru? Iya yang cepet sama yang lama kan beda. Yang punya proses sama gak kan beda. Dan banyak loh yang sekarang kayak kalau kita mau compare ya. Kalau kita orangnya irian sih, gampang iri sama anak sekarang. Beneran loh. Easy to get everything ya. Bener-bener loh. Selain easy to get, gede angkanya. Nah itu dia. Akhirnya pikiran positif aja. Udah, lo gak usah compare diri lo dengan orang lain. Rejeki dia rejeki lo. Kan begitu, klisenya kan. Padahal kan... Itu menenangkan diri namanya. Tenang lain, tenang lain. Padahal kembun binatang udah keluar semua. Tapi realitanya gitu sih emang. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Apalagi angkel lebih tahu lah. Apa maksud lo lebih tahu? Maksudnya kan udah berapa generasi yang lo bisa liat kan. Tua maksud lo? Enggak. Lo kan termasuk yang immortal. Apa namanya? Yang kan ada kan orang figur-figur, public figure tuh emang dari dulu sampai sekarang mukanya gitu aja. Nah lo bener satunya tuh. Amin. Iya dong. Lo nyeningin gue maksud ya? Enggak, serius gue. Misalnya kayak penyanyi. Misalnya penyanyi ada tuh dulu adikin urjanah. Nah itu kan dia sampai sekarang ya gak ketahuan udah senior gitu loh. Masih berkarya gitu. Pertanyaannya kan justru yang lebih muda itu yang bisa gak seperti senior-senior ini semua yang bisa awet. Iya kan? Mungkin bukan yang dar-dar-dar-dar tapi sustain. Wih dih. Itu yang keren. Menenangkan lagi loh kan. Gue tenang banget denger kata-kata loh. Padahal gue yang gak tenang. Gue tuh paling bisa kalau ke junior lebih bisa untuk kasih masukan dibandingkan untuk diri sendiri. Tadi biar ditanggung sendiri ya. Stres sendiri aja. Gak apa-apa dengerin curcol kita ya. Curcolnya membangun ini gitu loh. Iya jujur kan. Kalau di acaranya engkel kan harus jujur. Iya apa adanya kan. Apa adanya. Cinta itu tadi kan apa? Wih dalem tuh kayak gitu. Oh tadi langsung dalem. Oh iya iya gitu. Iya kan? Betul. Cinta tuh punya kekuatan. Kecintaan kita dapat yang kita kerjakan. Benar. Membuat kita masih bisa duduk disini. Benar. Kalau bukan karena itu sih. Kadang mikir-mikir juga apa gue balik ke profesi yang sesuai dengan akademisi gue gitu. Oh cadangan hukum. Iya kan? Iya kan? Sama kita. Sama ya? Dua-dua backgroundnya sama. Oh sama. Cuma melenceng dua-duanya. Kenapa sih gak cinta sama hukum? Cinta. Cuman ada yang lebih gue cintain daripada itu. Kerjaan sekarang. Luar biasa. Iya kan? Masih gue kerjain umur 53 gitu loh. Gue pas banget. Eh senior ya? Gue tendang ya. Nyesel gue ngomongin. Bukan. Keluar. Gue baru tadi pagi-pagi di grup temen-temen kampus gue. Ada tiga berita bagus gitu di grup kan. Yang satu ada yang diangkat jadi kepala kantor BPN. Mantap. Yang satu. Tolong namanya siapa penting gitu? Yang satu ada yang diangkat karena gantiin temen gue juga jadi director legal di perusahaan Batubara. Ada yang satu itu tadi hari ini juga diangkat jadi komisaris. Bagus-bagus temen lu ya? Asli. Jadi gue pas itu kayak. Kita ngopi lah kalau gitu lah. Iya. Gue juga bilang. Banyak kita bisa kerjakan gitu. Gue juga bilang. Gue udah mau mulai. Apa kabar bro? Penting itu. Sudah lama gak kekontek padahal. Iya. Terus kayak mikir. Apa gue bener jalan. Pas gue inget-inget juga. Kayak ada ketuaan deh lu buat nyadar. Gak tapi cross in my mind loh. Kayak gitu pernah ada. Bener gak sih? Apa bener yang gue. Kadang-kadang ya? Kadang-kadang gitu ya. Engkau gitu juga. Gue gak bilang jenuh ya. Tapi mungkin melihat kenyataan yang ada. Apa kita harus tetap survive? Atau kita banting ke jalur. Itu pernah. Tapi begitu kita tentukan survive. Buktinya kita aman tuh sampai disini. Bener. Bener. Ada kan ya? Bener. Dan gue sih mikirnya waktu itu. Lebih ke. Ah tapi gue happy kok gitu. Gue enjoy kok. Buat tenangin lagi. Buat tenangin lagi. Gue paham bener sih. Binder dan death gitu loh. Iya bu. Soalnya. Soalnya ya kan Pak Reto kan 80-20 ya. Kayak. Kalau lu berpatokan misalnya orang berpikir. Raffi amat. Ya hanya Raffi amat yang bisa kayak Raffi amat gitu. Lawyer orang berpikir Hotman Paris. Ya hanya Hotman Paris. Padahal sebenarnya sisanya ya gak gitu juga hidupnya kan. Hanya yang tertentu aja gitu. Yang bagus yang kelihatan kan. Iya gitu. Jadi ya berat memang hidup ini aku. Tapi dari sarjana hukum milih podcaster. Iya. Sehingga sampe pun titik tertentu dalam pencapaian. Buat gue pencapaian men. Amin. Gitu loh. Buat gue tuh pencapaian. Amin atau kobul ya. Amin atau kobul. Iya kan gitu loh. Ini gue flashback deh buat anak-anak baru yang nonton kita. Oh iya. Iya kan. Kalau ditanya tentang achievement ketika gue banting setir. Terus apa yang gue dapet. Dan by the way kan yang diajang-ajang award itu. Sampai yang sekarang abis pandemi udah gak ada. Kan gue dua tahun berturut-turut masih juara bertahan. Jadi itu masih sesuatu yang juga bisa gue banggakan. Karena itulah titik balik itu naik harganya disitu. Karena di speech kemenangan itu gue selalu bilang besok Senin harga naik. Betul. Dan karena ada dua piala itu enak. Jangan lupa kita orang Sumatera ya. Kita perantau. Itulah. Iya betul-betul. Cokok lihat dulu prestasi gue dulu. Cokok tengok dulu tuh prestasi. Barang-barang. Gimana itu. Gak sama sama yang lain. Tapi kadang-kadang. Kadang-kadang. Gue gak tau kalau lo alami juga. Karena kita karakternya gitu. Kadang orang TV suka takut juga. Oh alamin alamin. Iya kan. Kayak orang talent atau orang apa tuh kayak. Ah dia galak. Satu adri cebul galak. Iya. Dia kritis. Dia ini. Ya udah ngejangkuk pake lagi deh. Begitu kita berubah jadi baik. Kadang-kadang kurang ngajar ya sih. Oke oke. Pucawarannya. Kita gak jadi diri sendiri. Karena dianggap lo udah melunak gitu loh. Jadi antara melunak atau melunak. Itu bintru. Serba salah ya. Bintru gue bintru. Tapi bener di. Lo alamin juga. Alamin. Tapi tenang aja. Kenapa harus tenang. Kualitas itu gak ada yang nyamain. Nah ini. Gue udah lama gak dapet. Iya kan. Masukan-masukan yang kayak gini. Iya. Menenangkan diri juga sebenernya. Tapi gak apa-apalah. Jadi gini ya. Jam terbang proses itu adalah buktinya. Jadi gak apa-apa. Tenang-tenang aja. Kalau gak mau pake kita bikin sendiri. Bener. Meres kan. Kalau itu emang. Udah kita lakukan. Kita lakukan. Kayak apa. Proof them wrong. Iya. Totonya mereka beneran. Tuh kan ngapain lo bikin sendiri gitu. Sementara bener. Kan kita proses. Kita gak usah gini-gini cepet-cepet. Yang penting kita nih. Memang gak salah. Iya. Awak datang gak acaranya. Awak pun senang kali. Kau hibur aku kali ini jadinya. Aduh. Udah lama aku banyak nguatin orang. Gak ada yang nguatin diriku. Udah kosong gelasku. Kukasih buat orang. Aku kasih. Aku kosong. Awak kasih kau. Tenang aja. Lihat tadi ada Yamazaki di depan. Beda gelasnya ya. Banyak. Bentar ya. Eh oke. Piala Asia. Piala Asia. Piala Asia 2023. Ini seru nih. Ini seru. Ini seru. Ini seru. Ini seru. Pertanyaan yang pertama. Ini seru. Berat banget. Aku ditanya kakak. Gak pertanyaan kedua. Piala Asia. Yang pertama tuh pertanyaan hiburan. Padahal udah nohok. Itu pertanyaan buat aku sendiri tuh. Sama. Oh iya. Malah udah di atas 10 tahun. Gak usah diulang-ulang ya. Gak usah diulang-ulang. Agak gak enak kau kali ini. Tapi. Tapi iya juga sih. Iya ya. Udah lah. Gak kenapa sih kok. Maksudnya kan udah nyaman sebenernya. Kan udah nyaman. Emang enak kalau nyaman? Kalau nyaman justru gak enak. Kita bukan tipe orang yang enak nyaman. Kita tipe orang yang enak. Gak nyamannya itu. Bosan nyaman men. Ada juga yang sama berarti. Bosan gak? Ternyata aku gak aneh. Gak aneh. Enggak kau luar biasa aneh. Kalau aku aneh aja. Gitu. Karena kau dua giant group TV. Dari yang satu pindah ke yang satu. Tiba-tiba gak dua-duanya gitu. Itu kan gila. Akhirnya sekarang ketengannya. Aku di TV itu. TV nyangkul. Ada programnya. Oh keren. Itu kan mencoba yang baru. Mencoba yang baru. Iya. Sampai hostnya yang waktu awal udah keluar juga sekarang. TV nyangkul. Iya dong. Image-nya kan kalau di TV itu hanya tiga orang. Satu yang berewokan. Satu yang keriting sekarang udah botak. Satu yang angkul. Iya kan? Parah-parah. Oh ada satu lagi deng. Iya, iya, iya. Dia bikin TV sendiri juga. Oke, iya, iya. Gue tau. Iya kan? Aduh, ambil keringetan. Woy, lu tuh ya. Iya, bukan. Karena kita kan jadi pengamat juga. Betul, betul, betul. Woy, kita pengamat ya. Pengamat, angkul. Kok dia gini, bisa gini, bisa gini. Kita harus pelajari. Betul, betul, betul. Orang-orang. We learn something yang bagus dari orang untuk. Benar. Kita coba terapin. Betul. Menghibur lagi. Oke, gak apa-apa. Piala Asia dulu. Piala Asia dulu. Piala Asia dulu aja ya. Piala Asia 2023. Gimana engkau? Indonesia kalah sama Irak. Irak. 3-1. Gimana dengan Vietnam nanti? Nah. Nah. Kalau harus diingat dulu sebenarnya kita harus mensyukuri dulu kita bisa lolos. Karena bahkan sekarang kita di level Asia Tenggara aja kan baru aja kemarin kita bisa juara lagi. Setelah dari tahun 1991. Terus kita di Piala AFF yang senior sampai hari ini belum pernah juara. Jadi ketika kita lolos Piala Asia itu satu hal yang harus di-celebrate dulu. 17 tahun ya? Udah lama, 17 tahun ya. Gue udah riset soalnya. Ini dia. Kalau senior itu memang jauh lebih dalam risetnya. Lu mau minum apa? Ya. Karena pasti gak banyak untuk diminta bikin-bikin konten untuk TikTok. Kalau yang sekarang alesannya gak punya waktu riset karena lagi sambil ngerjain ini. Gue gak diminta soalnya ya. Bener lu gak diminta. Belum, belum. Gue soal positive thinking. Iya lah. Belum. Karena dianggap gue mungkin agak mahal. Iya. Itu apalagi. Dianggap, dianggap. Dianggap. Emang ya? Mahal. Iya dong. Pencapaian ada harganya. Iya loh. Minum dulu. Minum dulu. Tapi kadang anggal pencapaian gini. Eh akhirnya penting harga. Gue kadang-kadang udah BU banget. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Wajar. Soalnya cicilan masih ada. Betul. Anggap aja kita sedekah. Terus selalu yang penting pakai kata-katanya kayak. Ya ini karena baru inilah ya. Oke gitu. Kayak gak mau coba bilang. Kita buka jalan aja. Ada aja kata. Kata pembenarannya ada. Ya ini penglari. Jadi karena gitu kita harus celebrate dulu. Nah begitu tahu Irak, Vietnam sama Jepang. Itung-itungannya kan memang ini grup berat. Karena Vietnam aja itu kita berapa kali kesulitan. Irak sebelum kemarin kita kalah. Di kualifikasi piala dunia kita kalah 51 di Irak. Jepang ini udah. Wow itu pemainnya udah. Makhluk berbeda lah karena. Tingkatannya udah jauh. Gila. Sebelum Piala Asia di uji-uji cobanya. Mereka menang di atas 3 gol berapa kali. Di piala dunia kemarin mereka ngalahin Spanyol. Sama ngalahin apa namanya tuh. Jerman. Gitu kan. Jadi memang hitung-hitungannya. Seri lawan Irak. Menang lawan Vietnam. Kalah lawan Jepang. Nah sekarang kan berarti harus dirubah. Menang lawan Vietnam. Syukur-syukur seri sama Jepang. Sama Jepang. Nah menurut gue sih. Pemain-pemain ini yang penting fokus satu pertandingan. Ke satu pertandingan aja. Betul. Mereka inget aja terakhir waktu di pertandingan lawan si Vietnam. Kita pernah. Eh kita menang. Jadi mudah-mudahan karsnya sih. Dengan sekarang banyak pemain-pemain juga yang diaspora ya. Untuk main bareng dengan kita. Gayanya berbeda. Mudah-mudahan tidak gampang dilihat oleh Vietnam. Perkembangannya ya tipis sih kalaupun kita menang menurut gue gitu. Karena kalau jujurnya itu lebih ke draw. Nah disinilah kayaknya peran dari komentator ya. Komentator itu harus bisa memberikan semangat kepada yang nonton. Lu tocok banget tuh. Bahaya mereka itu tetap heroik. Untuk menaikkan optimisme. Gue lihat senyum lu tuh keren banget. Ketika orang udah heroik sambil nonton TV. Mereka akan mendoakan. Nah doa ini kan gak pernah tahu sampenya gimana. Kadang-kadang itu magic aja gitu loh. Bisa sampai ke pemain yang sedang bertanding. Apalagi orang tua mereka nonton ngedoain. Keluarga mereka nonton ngedoain. Kita semua satu bangsa Indonesia ngedoain. Kita gak pernah tahu. Di atas kertas ya. Kita gak pernah bisa pastikan dengan di atas lapangan. Ya disitulah. Magic happen ya. Menurut gue. Miracle happen. Yes disitulah peran komentator tuh gak cuman sekedar mengartikulasikan. Apa yang dia lihat dalam pertandingan. Tapi bagaimana dia bisa menginfluence penonton. Untuk yang tadinya antipati. Untuk yang tadinya tidak punya harapan. Untuk yang tadinya sudah lemes. Bisa terangkat kembali oleh si komentator ini. Dan vibe-nya mungkin nyampe ke sana. Itu dia. Jadi bisa dibilang dia harus bisa jadi orator juga. Untuk pertandingan. Apalagi kalau Timnas. Karena kalau Timnas berbeda dengan klub. Kalau klub kita gak boleh berpihak. Tapi kalau Timnas menurut gue sah-sah aja. Memang kita harus berpihak sama. Kan kita tayangnya di Indonesia. Kita orang Indonesia ya. Kita berpihak sama Indonesia. Nah tadi lu mention diaspora kan. Nah STI itu kan transfer pemain diaspora dari Eropa. Perlu gak menurut lu? Problem yang gue bahas kalau off air. Tapi ya udahlah. Emang ini kadang-kadang harus disampaikan. Bahwa ketua umum itu kan punya masa periode dalam memimpin. Dan biasanya ketua umum ini akan dinilai sukses ketika dia punya prestasi saat dia memimpin. Nah ketua umum satu periode hanya lima tahun. Syukur-syukur dia bisa lanjut lagi berikutnya. Sementara untuk memperbaiki satu generasi di sepak bola kita. Yang kayak di luar tuh ada U8, U9, sampai U16 tuh tiap tahun. Menurut gue hitung-hitungannya minimal 10 tahun, 15 tahun baru mulai kelihatan. Nah adakah ketua umum yang rela saat dia menjabat sebagai ketua umum. Hanya ketua umum yang dikenal sebagai orang yang menanam fondasi yang benar. Belum lagi ketika nanti diterusin, diganti lagi misalnya. Ketua umum yang berikutnya juga mau gak nerusin fondasi ini. Apa dia balik lagi pengen prestasi yang membuat jabatan dia mengkilap gitu. Nah Pak Ete salut dengan dia masuk. Banyak perubahan. Banyak ya, cukup banyak ya. Sea Games akhirnya kita jadi juara. Kemudian juga fasilitas-fasilitas semakin ditingkatkan. Katanya udah mulai ada VAR dan lain sebagainya. Nah kenapa diaspora ini kemudian STE pakai cukup banyak? Yang gue tahu karena STE dengan pengalaman yang menangani Korea, dia melihat kualitas kita untuk bertanding di Piala Asia tidak cukup kalau hanya mengandalkan pemain-pemain yang kemarin di kualifikasinya. Karena kualifikasinya banyakan lokal kan? Banyakan. Karena saya menggambarkan dan menganalogikan seperti kalau misalnya di Liga Italia atau Liga Inggris, tim Liga 2-nya jadi juara di Liga 2, mereka akan naik ke Liga 1. Tapi biasanya di Liga 1 pemainnya juga akan dirombak. Karena dianggap pemain yang membawa tim ini naik ke Liga 1 tetap tidak bisa untuk bersaing dengan yang ada di sini. Belum bisa. Sintayong melihat Piala Asia, pemain-pemain yang ada, yang ada di kita ini belum cukup untuk di situ. Nah mulailah mencari ternyata siapa pemain-pemain yang punya keturunan Indonesia yang memang juga bermain di luar. Kecuali satu orang ya. Ya yang bisa membantu untuk tim nasional kita ini gitu sih sebenarnya. Tapi bukannya dia dulu waktu di hire memang dijanjikan kan bakal ada itu kan? Yes, ya makanya. Jadi kadang kita... Lobby-nya dia kan gitu tuh dulu tuh. Betul, betul. Dia pernah menyatakan, dia udah tau kan bahwa dia butuh yang namanya pemain-pemain yang perlu untuk diambil. Perlu untuk disupport gitu. Nah sekarang yang menjadi ramai adalah, kan udah ada nih. Terus mana nih? Kok lu gak menang? Nah itu kadang-kadang yang akhirnya jadi ada pro dan kontra gitu. Tapi menurut gue proses bahwa akhirnya kemudian ada, menurut gue bisa dimengerti. Menanggapi itu gimana ya? Kan udah ada nih, kok lu gak menang juga? Gak banyak loh. Ya itu dia. Kalau bisa dibilang, sepak bola ini emang gak bisa semudah itu ya. Ketika memang udah kita ambil pun, ternyata belum tentu bisa langsung membuahkan hasil. Nah sekarang tinggal bagaimana, apakah proyek ini memang dalam tanda kutip ya, apakah proyek ini memang untuk Piala Asia ini aja? Atau memang proyek ini untuk sesuatu yang jauh lebih panjang lagi, mengingat mereka banyak yang masih di bawah 23 tahun. Betul, Indonesia adalah pemain termudah. Betul. Ya kan di Piala ini kan Asia ini. Betul sekali, dan itu kan cukup berani ya. Di tengah lawan-lawannya pakai pemain di Liverpool, pemain pakai di Arsenal, pemain pakai di Bayern München. Lah ini pemain-pemain Indonesia U23 katanya gitu. Jadi kalau emang ini sesuatu yang akan jadi jangka panjang, bagus. Asal pemain-pemain diaspora ini, maun maaf. Jangan main di Liga Indonesia. Itu yang agak susah ya? Supaya ini aja, supaya bersaing aja. Pemain-pemain yang memang asli bener-bener main di Liga Indonesia, nanti dengan pemain-pemain yang masih di luar, si pelatihnya akan bisa menilai lebih gampang. Siapa yang layak. Bahasanya luar biasa. Siapa yang layak untuk masuk tim Ashauna. Bahasanya luar biasa. Kalau bahasa langsungnya, kesian nanti mereka menurun. Permainannya kalau main di sini. Nah ini lah. Di sini kebanyakan ngurusin. Nah, yang lain. Ribut. Ribut sama nongol di sosmed. Endorse banyak soalnya. Terus, ya gue cuma titip-sen sama pemain-pemain kita. Namanya temen lagi sakau makan mie instan. Dan lu tahu itu nggak bagus. Ih jangan lu posting dong. Lu kan makan temen namanya. Udah itu urusan pribadi, urusan internal kalian. Ya udah. Jangan lu post. Kan jadinya kasihan. Jadi di bulan-bulan ini. Dan kita lihat permainan adik kita yang kemarin itu kan. Ya, ya, ya. Mungkin jadi kena mental juga kan. Banyak netizen yang bilang pemain belakang kurang bagus. Apa-apa segala macam. Nah itu gimana? Kalau itu sih, lagi-lagi kita harus lihat lawannya siapa. Jadi memang yang jadi hal yang sulit itu memang dari uji coba kemarin kita kalah terus. Itu masalahnya, kekalifikasi pihak dunia kalah sama Irak. Terus kemudian lawan Filipin kita seri. Padahal itu harusnya kita menang. Terus lawan Libya juga kalah dua kali. Terus kemudian lawan Iran kita dibantai lagi. Dan kemarin lawan Irak kalah lagi. Jadi memang itu sih yang harus di... Apa ya? Bagi gue, bangsa Indonesia tuh bisa memaafkan orangnya. Bisa cepat memaafkan. Asal menang lawan Vietnam lah. Asal menang lawan Vietnam di situ. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Sintayong? Apa yang harus bisa dimiliki oleh pemain-pemain kita? Itu yang harus jadi PR buat mereka gitu. Bahwa harapan masyarakat, tuntutan masyarakat. Itu tuh bener-bener tinggi gitu kepada mereka semua. Nah, ini pembuktiannya lawan Vietnam ini. Karena ya Jepang mah orang maklumin lah. Kalau lu memang gak bisa menang gitu. Tapi akan sangat dalam tanda kutip berbahaya buat Sintayong. Kalau dia sampai kalah lawan Vietnam. Belum lagi kontraknya mau habis sejarah tahun ini. Nah, karena... Bagaimana kelanjutannya? Karena janjinya kan akan dibicarakan lagi. Karena yang kontra ini yang kelan... Lu lihatnya gimana? Yang akan dibicarakan lagi dengan apa yang hasil yang udah dicapai Sintayong. Kalau gue melihat... Selama Pak Erick Thohir menjabat... Menurut gue Sintayong akan dipertahankan. Kalau menurut gue. Karena pasti dengan kepemimpinan Pak E.T. ini... Ngambil pemimpinan di Spora juga. Itu kan untuk yang tadi gue bilang. Jenjang untuk piala yang berikutnya. Selama Pak E.T. masih menjabat gitu. Tapi... Tapi... Orang yang kontra ini ada dua. Murni kontra. Karena dia pencinta sepak bola. Atau kontra. Karena memang dia juga... Mau... Mau sesuatu. Jadi kayak oposisi. Nah, gitu. Nah, kadang-kadang ini bisa... Menggirik opini... Kepada masyarakat. Jadi makin rame. Stres lah. Lai Sintayong ini kan. Pusing pula deh. Cari soju pula. Ngeri kali bola ini. Tapi bola itu seksi. Ya, kan? Harus setuju kan? Gue bilang bola itu seksi. Entah kenapa. Betul, betul, betul. Pemimpinnya pasti lebih terkenal daripada pemainnya. Iya, itu dari dulu itu. Gue juga heran ya. Gue pernah di asosiasi pemain... Waktu gue presentasi... Ke negara-negara lain tuh... Kita selalu ditanya. Lu presentasinya kan gak ada ya? Tapi kenapa yang lu... Laporin selalu tentang konflik ya? Selalu tentang pergantian. Pergantian ketua. Ketuanya kena... Dalam tanda kutip masalah. Terus ada waktu itu dualisme ketua. Ada dualisme tinas gitu. Banyak banget. Ya, ternyata itu. Karena ini begitu seksi. Dan biasa aja. Juga setelah dari PSS itu... Mereka memang ketum ini jadi terkenal kan. Terus bisa kemudian masuk menjadi... Yang lain. Profesi yang lain. Iya. Iya kan? Tapi terkenal daripada pemainnya kalau gue bilang. Bener. Kalau di Google juga iya. Iya kan? Hanya orang bodoh lah. Yang mau udah jelas-jelas diandelin. Pulang tinggal tanda tangan. Terus malah mundur jadi komentator. Itu hanya orang bodoh aja itu. Bodoh kali orang itu. Bodoh. Cemana itu? Tinggal duduk selesai. Tiap bulan hitung pendapatan. Dari pendapatan itu bisa buat usaha yang lain. Bingung gak wak? Langsung dilepas. Iya. Gak mikir orang itu. Itu dimana? Akal pikiran sehat itu kemana? Kayaknya sambil minum tua orang itu. Mundur dia. Udah terlanjur pas sadar dia. Kenapa awak mengundurkan diri? Cuman dasarnya orang Batak kan? Udah keluar dari kata-kata. Tak mungkin ku jilat dulu. Tak mungkin. Lebih baik awak miskin karena harga diri. Nah. Ya inilah sekarang yang nasibku. Gak miskin lah. Gak ada orang yang miskin. Gak ada. Kita lihat lah. Anak-anak sehat-sehat. Ya kan? Istri ya kadang suka teriak lah dikit. Masih satu kan? Ya satu. Satu. Istri kan? Ya istri. Gue setuju tuh. Istri satu aja. Jangan banyak banyak. Kalau yang lain gak usah kita bicarakan. Iya lah. Gak penting gitu. Itu kan. Ya. Pengagum. Iya kan kita dunia entertainment temennya kan banyak Angke. Eh kalau lu kerasnya ke gue. Iya kan? Temennya banyak kan? Lu cari temen. Iya dong. Lu maksudnya ntar kalau Bini Gua ntar nonton kan lu harus support dong. Emang gitu ya? Gitu. Joke ya? Tapi gak dia emang. Enggak lah. Gak pernah nonton kok dia mau acara gue apapun. Yang khusus yang ini nonton. Yang lu sendiri. Ada love-nya. Khusus ini. Karena dulu emang dia penonton Just Alvin juga. Hai. Aduh repot emang. Tapi itu lah. Kalau sama senior. Itu lah. Enggak lah. Aduh. Gue gak agak. Di satu sisi happy ya senior. Iya. Satu sisi lagi kok agak. Terini. Enggak Angkel. Kadang ada senior yang tidak perlu kita jadikan inspirator tuh ada. Oh tuh gue tertarik nih. Ini menarik nih. Gitu. Karena omongan kalau dari mulut lu kan. Siapa orang? Kalau itu sih langsung aja lu. Langsung aja lu tusuk gue. Aduh gue udah bantuk lagi. Kenapa gak ditanya tadi pas kita nge-off air. Gak enak. Enak ya pas on air. Gak enak kalau nanti. Gak enak. Gak enak. Gak enak off air. Off air tuh kita doang. Kalau on air kan enak ya. Enggak lah. Kita share ke banyak orang. Gak misalnya kadang-kadang kan ada juga senior tuh yang tetap insecure. Ya kan. Salah dia sendiri. Iya tetap yang kayak gue tuh seseorang. Gue tuh ini. Kalau ke. Udah kurang gaul berarti. Iya makanya gue bilang. Itu kan hanya. Minam soju. Jadi dia. Itu hanya oknum. Oknum. Pokoknya kalau yang salah oknum udah. Udah paling gampang kayak gitu ya. Iya. Tapi lu punya YouTube segitu besarnya itu. Maksud gue tuh. Gimana rasanya gitu. Gue kasih pertanyaan ringan dulu. Ya iya. Berat juga. Oh berat juga ya. Berat juga. Cuma gue jadinya ini agak lebih. Sekarang lebih seneng grooming talent juga gitu. Kayak. Kayak. Gue nya emang jadi kayak. Supervise. Gak sering di depan. Oke. Iya gue liat gitu ya. Kenapa regenerasi? Ya karena. Karena kalau misalnya muncul-muncul lagi juga. Akhirnya untuk waktu bikin ide kreatif segala lumayan kepake juga gitu. Jadi kita lebih kepake untuk. Pas lagi show kita liat apa nanti yang perlu kita bikin lagi. Tapi dengan kita grooming talent pun kita belajar loh. Iya. Iya kan. Kita liat. Banget banget. Yang kita mungkin sisi kurangnya kita ada pada orang ini. Iya. Betul. Iya kan. Betul. Kita bisa liat. Ini kalau dulu nih mirip si ini nih. Ini karakternya kayak si ini nih gitu. Yang akhirnya kita juga punya insting. Wah dia bisa jadi seseorang nih. Asalkan ini gitu. Banyak yang juga. Ah dari awal lah. Udah nih. Mungkin dia jago nge-hostnya. Tapi ininya gak banget nih gitu kan. Itu yang sekarang gue juga sering untuk kasih tau ke mereka. Kayak tadi yang Angkel juga kita sempat ngomong. Etitude tuh gak bisa. Gak bisa bohong. Gak bisa. Itu menurut gue yang paling sulit untuk kita rubah. Jadi selama etitude tuh bagus. Host lu ngebawain sesuatu masih jelek. Itu bisa dirubah gitu. Tapi etitude tuh jelek itu PR banget. PR banget. Harus dia sendiri bisa rubah ya. Ini dari gaya ngomong lu. Cara berpikir lu yang demikian luas menurut gue ya. Gak tertarik nyalek nih. Kenapa lu gak nyalek gitu loh. Pertanyaannya. Come on men. Lu gitu ngomong apa aja bisa. Diajak ngomong APZ. Dengan bahasa diplomatis yang indah menurut gue gitu loh. Angkel. Keluar gitu loh. Lu gak minat calek. Pasti masuk. Ya kalau itu udah jelas Angkel. Cuman ya belum ada yang nawar. Gak sih. Gak gue buka buat 5 tahun lagi. Gak gitu aja. Orang tua juga emang udah sering nanya ya. Terus juga waktu itu. Kena semua orang nyalek loh. Betul. Ini tahun paling banyak selebritis loh. Iya waktu itu juga udah ada sih yang ngajakin juga. Kalaupun aku ditawarin kan. Gak ada personal guarantee nya. Aku yakin Angkel waktu ditawarin tuh kan ada personal guarantor nya kan. Kenapa gak mau. Gue gak ngerti. Arah pertanyaan itu gitu. Gue artinya gak nolak. Cuma gue bilang belum waktunya kali. Belum pas ininya. Iya. Panggilannya belum panggilannya. Soe nya. Panggilan. Soe nya belum. Sekarang mati Soe. Abis mau bilang. Gue jujurli nih jujur. Abis actually ya. Aku gilis aja deh. Biar di happy dulu. Bukan tapi gilis aja deh. Biar di happy dulu. Untuk rakyat dong. Untuk rakyat ya. Diplomatis lah bahasanya. Iya paknya aku nanya kan pilihannya ada yang. Diplomatis untuk rakyat. Nggak maksudnya penasaran sama temen-temen yang sekarang tatak-tatak. Itu memang murni dari dia apa? Ada benefit gitu. Poinnya adalah gue gak ngurusin orang lain. Pada saat ke gue untuk rakyat. Tapi tentu ada yang diskusi yang perlu dilakukan. Oke oke. Untuk mewujudkan ke arah sana. Udah cocok loh. Hah? Nanti nanti nanti. Belum. Periode dua ini belum. Gak tau kalau periode akan datang. Maksudnya buka peluang ya. Iya dong. Nah depan kita mikirin lagi. Bener bener bener. Setelah 14 Februari. Makanya kita gak bisa bilang. Gue gak akan. Oh gue gak pernah melihat kata-kata itu. Lebih baik? Belum. Belum. Kita gak tau nanti. Belum tau. Belum tau. Belum cocok. Belum terpanggil. Belum pas waktunya. Belum terpanggil. Tuh kan gue udah bilang. Lu masuk. Gaya bahasa lu tuh mantep banget men. Bener. Bikin orang tuh. Wih gila ya cara bicara mantep banget ya. Gak. Sebenernya gini. Dulu kan sebelum jadi jebret. Gue tuh. Pairingan gue coki. Iya. Karena dulu gue sebelum jadi jebret. Bawain acara tuh kayak coki sebenernya. Nge MC di TV gitu. Jadi dulu Tony kan manajernya. Jadi kalau dulu coki gak bisa. Atau budgetnya gak masuk. Pasti gue yang gantiin. Dan ternyata. Gue sama dia juga beda sehari doang ulang tahun. Secara tanggal. Kurang gini mirip-mirip lah ya. Tahun ya. Sama-sama asalnya sama juga ya. Sama-sama asalnya dan sama-sama. Batak tapi bisa bahasa Sunda. Oke. Nah kan kemarin dia lagi nyoba. Belum berhasil. Karena threshold dari partainya. Seharang kan nyoba lagi. Nyoba lagi. Angkel. Jadi aku gak pengen saudaraku ini, laiku ini. Malah nanti aku bersaing sama dia. Jangan. Biar dia sampai jadi dulu. Baru nanti giliran awak. Betul. Bantuin kita maksudnya kan. Atau paling tidak staff sus kita. Iya. Untuk kelasnya. Lu kan staff khusus lah udah. Manusia itu kan diciptakan masing-masing punya perang. Betul. Saling melengkapi. Iya. Dia yang di situ. Dengan angka yang pas. Oh iya. Itu sebenarnya karena. Lu gak mau ya? Bukan. Gue sih gak pernah bicara soal begituan deh. Diplomatis ya. Iya. Tapi kan maksudnya pasti tau lah. Info-info internal. Oh tau. Kok dia bisa pindah dari itu ke situ. Maksudnya gue adalah panggilan hati. Oh. Gue jago kalau buat bahasa-bahasa kayak gitu. Panggilan hati ya. Jadi ikuti kata hati. Itu yang paling tepat. Berarti dia udah ngapalin dua Mars lagu. Gak apa-apa. Kan perbendaraan jadi banyak. Jadi banyak ya. Iya. Itu ilmu loh. Iya. Jadi kalau tiba-tiba dipanggilan kesini. Kita bisa ngini. Dipanggilan ini kita juga bisa semuanya. Ini gue kepikiran kenapa dia. Laiku ini masih cuman program kesehatan di sana ya. Kenapa gak bikin jas coki gitu. Lebih talk show gitu. Apa masih nungguin Alvin ya? Lu minumin Uncle pasti ya? Enggak. Bener-bener masih ditungguin ya? Enggak. Dia gak perlu kali bikin gitu-gitu lagi. Segitu ini ya. Iya. Powerfulnya ya. Ada lu Paul sekarang di sana. Yang katanya anytime. Lu mau comeback. Selalu ada tempat buat lu. Kokil. Kokil. Gue di TV-TV yang lain. Lu pergi. Yaudah. Ada seribu orang yang gantiin lu. Enggak. Enggak. Itu kan pikiran lu. Enggak. Kameranya bagus banget sih. Bagus banget. Cakep banget kan lu. Makanya ini gue bikin spesial buat lu. Lightingnya gue tambahin men. Bagus. Biar lima ton akan datang lu dipanggil. Iya amin. Kayak kalau handphone lu apa tuh yang bisa lebih cakep. Ada ya. Kamera Jahanam. Iya kan. Kamerah Jahanam bener ya? Kan bagus banget. Kita kayak bener-bener ngobrol ini ya Angkel ya. Emang pasti kayak gitu lah. Luar biasa emang. Ngapain kan lu dateng ke rumah gue. Beda-beda. Apalagi itu anak orang Sumatera pulang Medan. Enak kali ngomong kayak gini. Itulah. Memang udah sur kali aku udah ngerti. Sur tau kan sur. Sur tuh enak banget gitu. Oke gue. Comfy. Iya. Comfy ya. Gue ke quiz ya. Namanya Injury Time. Ih serem amat. Ini yang paling. Oke. Games ini akan ada 4 pertanyaan. Oke mas Helmy. Asik. Helmy Yahya. Quiz. Eh boleh juga ya. Dah lama gue gak mau quiz. Ada yang mau tertarik ya. Tapi sayap mahal. Iya. Ini saya senengnya nih deh. Gak apa-apa. Ketemu sejenis begini. Memang. Memang. Gak murah gak murah. Mahal-mahal tapi mau. Oke pertanyaannya adalah. Udah kayak mas Helmy yang gila ya. Gila. Games ini akan beri simpat pertanyaan tentang sepak bola. Dan akan dijawab cepat oleh Bung. Bung. Gak apa-apa. Kalau gak bisa jawab artinya. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Biasa aja. Kayaknya tadi. Karena sekarang udah ngurusin. Gue yang bantu jawab. Karena kan kita saling mengisi. Udah nyari sponsor. Indonesia pernah ikut piala dunia dengan nama Hindia Belanda di tahun 1938. Belum lahir kita ya. Dengan tuan rumah. Siapa? A. Perancis. B. Inggris. C. Italia. Atau D. Brazil. Yang kita piala dunia. Ya. Piala tim sepak bola Indonesia pernah ikut piala dunia sekali. Yaitu pada tahun 1938. Dimana? Dengan nama Hindia Belanda. Hindia Belanda ya. Italia. Perancis. Brazil. Inggris. Brazil ya. Iya. Gampang banget ini. Kalau gak salah waktu itu Indonesia lawan Hongaria dapet skornya 6-0. 6-0. Iya. Dapet kekalahan ya. Untuk menghambat jalannya. Sedap. Itu Dedy Yusuf. Bukan, bukan, bukan. Tik bun. Oh, tik bun. Iya, iya, iya. Gue belum lahir ya, men. Wah. Gue belum lahir. Gue belum lahir. Eh. Semana ini bener? Ih. Kok lo ngina gue? Belum lahir, masih ABG nih. Masih angkat. Lo lahirnya pas? Om Kusman. Bung Om Kusman. Lo lahirnya. Iya, gue Dedy Yusuf udah lahir belum ya. Tanyanya Dedy. Dedy. Udah kenal gue belum, Dedy pada saat itu, Dedy. Inggris. Yakin? Salah lah. Gak, 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 apa, gak, apa, apa. Spontan aja. Biasa aja, enak aja. Inggris. Mau call a friend? Tantowi, ini Tantowi, bukan yang. Who wants to be millionaire. Itu Tantowi. Tukan, lu teman pengetahuan lu, hebat banget, men. Om Tantowi. Di Bali, tinggal di Bali. Tinggal di Bali sekarang. Tapi dia, ini bener-bener ini ya. Berubah ya. Iya. Tapi enak sekali. Wah, itu orang paling lobby top. Salon ya. Iya. Top sih emang dia. Keren. Selamat orang bawah ini santan. Iya. Yang mudah-mudahan kita bisa kayak beliau ya. Amin, amin. Tapi Duta Besar, bukan Duta Besar. Duta Besar dia di New Zealand ya? New Zealand. New Zealand. Sekarang menetap di Bali. Nggak nyalek ya? Sekarang, udah nggak? Nggak. Dulu udah lah ya. Kakaknya paling kayak ya. Mas Helmi yang nyalek. PSI. Iya, mas Helmi. Kenapa ada apa dengan PSI? PSI? Anak-anak mudah semua ya? Iya. Dan nggak ada yang nyangka loh. Iya. Nggak ada yang nyangka waktu tiba-tiba, di pas debat kedua tuh, ada yang menghampiri duduk di kursi itu. Grace Natalie? Iya, iya. Ya, namanya juga usaha. Haruslah. Menurut gue, PSI ini lumayan mengganggu sekarang untuk partai-partai lain. Apalagi sekarang sejak si Mas Kaisang gabung, ya kan, orang mulai ngeliat loh. Ini dari dulu emang cuma kayak pansos, tapi kok makin oke gitu. Apalagi sejak gue kasih pembekalan kepada para pimpinan-pimpinan mereka, kan gue kasih pembekalan public speaking. Ya kan? Oh, makin bagus gitu. Jadi memang ada gunanya lah gue datang ke sana waktu itu ya. Gue pengen masuk sekolah lu, pembekalan. Tapi jangan banyak-banyak bekalnya, dikit-dikit aja. Orang udah ditawarin sama personal garanti aja. Nggak mau gimana yang PSI. Jadi lu nggak apa-apa, Inggris? Tapi lu setuju nggak? Enggak, lu jawab Inggris dulu. Oh iya, ya kita quiz ya. Iya, kita quiz. Gue yakin salah, tapi udah gue Inggris aja. Oke. Jawabannya adalah Perancis, men. Iya, Perancis bener kan. Gue salah. 1938. Kalau 1928 panggilan diponegoro. 1928 itu sumpah pemuda. 1828, 1825. 1928, 28 Oktober itu semua pemuda. Ini 28 apa? Ini nggak ada tulisan. Kan yang penting 1928. Ini kan pertanyaan. Oh iya, sorry. Udah, lu nggak usah dibahas. Budi Utomo. Udah. Saya salah. Itu 1908, 2, men. 1908, Budi Utomo. Lu kalau sejarah, boleh ngomong-ngomong gue. Toy Story. Nah. Boleh. Gue sembilan dulu. Seneng ya sama yang sejarah-sejarah. Seneng banget. Gue sejarah ketua-ketua PSSI. Ketua bola-bola. Apal semua. Jas merah. Jangan pernah melupakan sejarah. Itu kata Bung Karno. Jadi lu merah? Hah, nggak? Oh iya. Kenapa tiba-tiba pake merah gitu. Nggak, kan itu emang singkatan ya. Kan gue boleh dong nanya. Sekarang sih gue lebih ke nggak yakin. Ini Instagram gue yang nanya. Angkel pilih apa? Angkel apa? Angkel apa? Ini? Oh ini biru? Iya, dalamnya juga. Oh kebetulan. Ada di mobil ini. Mirip sama Eko ya? Eh, gue mau mirip rejekinya. Punggir rumah gede. Ya, Ben. Di pasar pula. Karena itu ekomandonya. Oh iya, luar biasa. Kalau dari politiknya kan untuk rakyat. Betul, betul, betul. Kita harus belajar banyak ya. Dari Bung Eko. Telepon boleh. Ada yang gue mau? Bukan, maksudnya abis nonton ini siapa-apa mau telepon. Oh kita live aja sekarang. Eh jangan. Jangan, jangan ya. Nanti yang ngangkat uyak-uyak. Iya, iya. Pertanyaan kedua. Uyak-uyak sambil ngontrolnya dari Amerika ya. Oh ini intermezzo, intermezzo ya. Ya oke. Pertanyaan kedua. Pesepak bola yang paling banyak meraih penghargaan balong do. Ih jelas. Balong do. Bener-bener loh. Oh iya. Speak French. Speak French. Itian, itian nih hao. Bon apetit. Iya. Krausang. 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 Betul kan balong do. Betul. Ya, karena kalau salah nyebut tadi marahin. Ini emang ketahuan bukan anak sekarang nih. Yang sembarangan. Iya lebih sembarangan anak sekarang. Oke oke oke. Gue think that as a positive ini ya. Dan karena itu mahal jadi worth it. Iya iya iya. Karena emang beda kualitasnya. Iya gue tau kok. Emang mahal itu penting. Quality over quantity. Jadi gak perlu banyak tiap hari tapi emang sekali. Itu artinya apa ya? Quality over quantity. Dia artinya. Banyak job gitu ya. Ini. Karena dia banyaknya. Pancasila masih ada lima. Pesepak bola yang paling baik meraih penghargaan Balontor adalah. Ah, Cristianto Ronaldo. Enggak ini kan gue biar dia ketawa. Kan gue tau masa gue gak tau Cristianto Ronaldo. Udah kalau kepleset agak malu ya. Jadi kan gue benerin. Gue itu gak usah pake pilihan. Eh, setelah dulu. Belum. Lionel Messi. Pele. Madonna. Oh salah Maradona ya. Maradona. Sog-sog gini. Untuk kedapan kalinya pada Senin. Lo pikir. Sekaligus mencintak sejarah sebagai pesepak bola yang paling baik membawa pulang piala. Dengan simbol pemain terbaik dunia. Aduh. Pancasih saya. Kalau friend. Tanya sahabat. Kakek nenek. A-A-T-T. Aku nanya anak gue aja. Boleh, boleh. Karena anakku namanya Lionel dari Lionel Messi. Jadi kayaknya jawabannya Lionel Messi deh, Uncle. Tunggu gue baca dulu ya. Karena kan gue juga butuh research dulu nih. Yang bener lu. Dipikirkan dulu. Aku kasih waktu untuk mikir-mikir dulu. Dia kan di Arab ya. Iya. Daniel di Maradona. Bener-bener. Kalau Maradona di Indonesia. Pele di Jogja. Hitler di Garut ya. Iya. Emang hancur semua pikiran. Aku yakin. Yakin. Lionel Messi. Betul. Yes. Yes. Kalau bola kan gitu ya. Iya dong. Gue belajar banget. Gue tontonin semalam semua. Lu punya YouTube. Lu punya apa. Tontonan-tontonan dari zaman Riki Plik. Gue tonton di TV yang grup tetangga. Sama grup yang satu lagi. Akal gak ada job kemarin. Gak ada. Makanya gue tonton. Makanya gue tonton. Kalau gak kan gue kayak yang lain-lain. Gue posting Instagram. Tapi itulah. Banyak yang pikir gue salah-salah padahal itu karena research. Lanjut. Jam terbang ya. Ini tetap persiapan. Justru ngebikin jadi dengan gue yang memang enggak. Sebenarnya kan gue emang orang yang ya kuliah cukup lah gitu loh. Sampai S2 gitu ya. Sebenarnya dengan sangat mudah mengartikulasikan kata yang memang pengen didengar orang bagus itu gampang. Tapi ketika malah gue memilih mencari kata yang lebih mie instan dibanding spagetti. Itu kan perlu perjuangan. Justru malah ada persiapan di sini. Orang yang kayaknya alay lu, alay lu gitu. Oke proses lah itu ya. Tapi itu sebenarnya hanya karena. Adjust. Iya jadi made by. Ya kan. Bukan born with. Iya. Made by experience. Memang di create jadinya. Oke. Pertanyaan ketiga. Top score Liga Champion sepanjang masa dipegang oleh Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo lagi, atau Raul Gonzalez? Raul ini ke Jayanti ya? Ya. Raul Lemos itu ya. Oh my gosh. Ya betul-betul. Aku yakin yang ini Cristiano Ronaldo. Kenapa begitu? Karena dia mepet sama Messi tuh. Oke saudaranya. Dia mepet sama Messi tapi Ronaldo di Champions masih Ronaldo. Cristiano Ronaldo bukan Ronaldo yang botak. Beda ya kalau orang berpengalaman tuh ya jelas. Jadi dia jawabnya ada semuanya. Gila bangga banget gue malu. Cristiano Ronaldo dinopatkan si pencita. Goal terbanyak. Di Liga Champion sepanjang masa. Bener lagi. Tuh kan udah mesti nge-alek tuh. Udah dua, tiga. Dari tiga pertanyaan dua bener. Jadi gini ya. Aku tuh berpikir. Yang pertama itu memang udah masternya public speaking. Yang kedua ini masternya orasi. Yang ketiga ini juga udah terbiasa berdialog. Jadi emang PR terbesar tuh di nomor dua. Dalam debat itu setuju gak engkau? Karena satu sama tiga ini memang orang udah terbiasa untuk ngomong depan kamera yang bisa kata-kata itu meng-influence. Kan sebenernya kan debat capres ini kan mau meng-influence orang. Ini gue tertarik banget loh. Sementara nomor dua, dipancing terus supaya emosi. Karena kan sekarang personal brandingnya berubah. Dari yang sangar jadi lebih gemoy. Nah ketika kayak gue tipikal kayak bokap lah. Nah emang kita emosian orang Sumatera gitu kan. Ketika orang nyerang mulu emang itu bisa sampe gemeteran loh. Untuk nahan emosi itu gitu. Jadi emang tim yang backup 02 ini harus berpikir banget sebelum debat lagi tuh gimana caranya meng-handle strategi dari satu sama tiga. Mereka gak hire loh sebelum-sebelum ini. Jadi aku ngomong gini biar sambil jalan. Kan masih ada waktu ya. Masih ada waktu. Iya, iya, iya. Masih ada satu bulan setengah lagi. Eh gak sampe sebulan. Sebulan lagi. Bisa lah bisa ya. Tolong ya. Saya manajerin boleh. Saya jago untuk mulu emang. Nanti 5 tahun lagi juga pas lagi nanti uncle yang boleh mulu. Nanti lu ketemu gue dong ntar lu. Ntar saingan dong. Ngapain kita perlu insecure saingan sama dengan apa-apa. Iya jangan, jangan, jangan. Lu pinginnya, kalau lu pingin kepala daerah gitu ya. Lu kan, iya kan. Kan orang bola banyak tuh yang sana-sana kepala daerah-daerah lu. Kenapa ya? Iya kan, iya. Orang bola tuh gitu banget ya. Gak tau, gue cuma nanya gitu loh. Ini pertanyaan. Kan bola tuh seksi katanya. Jadi gue, kok iya juga ya banyak yang arahnya ke sana. Dan masa yang paling memang masif, bola. Bola. Tapi memang, ya bola tuh masih belum bisa pay-per-view. Masih belum bisa yang kayak cable TV. Itu masih segmennya tenis sama golf. Oke. Jadi memang ya kalau hubungannya sama masa besar, yang penting lu kumpulin di lapangan, lu bikin acara apa, ya memang bola. Bola ini seksi. Tapi bola juga yang membuat lu tuh hengkang. Dari pekerjaan yang begitu lu cintain. Kalau Angkel kan tadi bilang, cinta itu, kalau aku berarti mulainya dari bola itu bisa mempersatukan. Tapi bola juga bisa memisahkan. Bola juga bisa menjadi alat untuk mencapai satu tujuan. Tapi terkadang bola juga yang bisa meretakan sebuah hubungan. Iya, iya. Keren banget. Wah, ini mah guru suhu banget. Bola, bola, bola. Tapi lu belum bisa. Maaf ya, lu banyak ngomongin. Gak apa-apa, gue senang banget. Gue butuh orang yang disini gak, gue doang yang ngomong. Kan gue cuman penanya. Saking udah lama gak siara? Iya. Jadi banyak banget yang. Jadi gue kasih ini ya, tempat untuk mengeluarkan wadah. Semua tuh gue dikeluarkan gitu. Jangan, Angkel. Jangan pancing aku. Jangan, jangan. Gue gak akan pancing. Tapi kenapa sampai sekarang lu kayaknya belum bisa memaafkan kejadian yang. Jangan pancing aku. Yang terjadi itu. Bisa pakai pisau aja, gak? Gak sanggup gue baret. Gak bisa memaafkan. Nah, ini gue. Ini terus, Ang. Ini gue agak. Ini dalam sekali. Karena gue punya pastor yang juga suka bola. Ujuk-ujuk gue ketemu gak sengaja. Dia bilang gini. Kamu udah gak di bola lagi? Iya, pastor. Pastor ini kayak mentor ya. Kayak ini kita gitu. Terus dia bilang gini. Karena apa? Ya, kan juruhan itu, pastor. Kamu belum bisa memaafkan. Itu pertanyaan gue. Maksudnya memaafkan gimana, pastor? Iya. Kamu harus bisa memaafkan dulu. Baru kamu kemudian nanti bisa move on dan mencoba melakukannya yang lebih baik lagi. Termasuk memaafkan dirimu sendiri. Langsung dalam banget. Dalam. Tapi gue gak mau kepikiran. Jadi gue lengos aja gitu. Nah, kok bisa-bisanya? Angkel ini barusan ngomong itu gitu. Lo gak mau memaafkan gitu. Gak ada yang kebetulan. Jadi ini kayak. Berarti emang. Calling. Kayak problem gue nih tentang memaafkan ya gitu. Gak tau ya, Angkel ya. Awak pun bingung sama aku. Untung punya istri yang memang udah terbiasa denger aku dipecat dari sini. Jadi di blacklist dari sini. Jadi dia. Luar biasa kali hatinya. Jadi dia terbiasa gitu. Ya mungkin itu satu hal yang dulu aku. Dulu gue tuh idealis lah. Dan sekarang kayak banyak yang bilang gini. Ya sekarang lo kalaupun kayak gini apa yang bisa membuat ini jadi berubah. Lo juga gak jadi membuat gerakan tertentu. Lo juga gak terlibat dalam organisasinya. Untuk memperbaiki ini. Apa masalahnya lo tetep gak mau siaran. Sampai hari ini aku belum bisa jawab. Apakah memang problemnya aku yang belum bisa memaafkan itu. Atau sebenarnya gue kesel aja. Kesel dengan keadaan ini. Muak dengan keadaan ini. Karena kok. Banyak orang yang capable. Banyak orang yang baik. Tapi kok sedikit orang yang benar gitu. Jadi kalau ditanya. Jujur emang orang masih banyak yang bilang. Ah lo kan emang waktu itu udah gak mau dipakai sama Bu Siwi. Ada emang gitu kan. Ada juga yang bilang. Alah lo mau cuman buat sensasi aja. Alah lo giliran lagi. Lagi ada masalah aja. TV-nya lo pergi. Gitu segala macem. Tapi ya. Ketika gue bilang. Ya gue gak bisa aja. Ketika nanti. Keadaan jauh lebih baik. Kelihatan ada perubahan dalam apa yang terjadi. Keselamatan orang-orang yang datang ke stadion. Bisa kita lihat dari semua yang ada di dalam lapangan itu. Sudah oke. Ya gue berpikirnya. Tadinya di saat itulah. Kalau ada yang nawarin. Gue siap. Time-nya disitu ya. Gue siap untuk siaran lagi. Karena gue liat lo bukan sekedar cuman siaran. Tapi tanggung jawab moral yang ada disitu. Itulah salahnya gue. Tapi sih gak salah sih. Tapi kayaknya salah juga. Angkel. Karena banyak orang kerja. Ya cukup profesional aja. Ngapain lo jadi. Menghidupi kerjaan lo sih gitu. Kalau gue jadinya kan kayak gitu kan. Kayak gue ada dalam pekerjaan itu. Sama gue jadi satu. Bukan cuman kayak gue kerja. Terus dapet duit. Tapi gue kayak. Apa sih dampak gue ketika gue. Melakukan profesi ini. Karena kita melakukan profesi masuk ke dalam ya men. Iya. Gue yang tipe yang begitu tuh. Iya iya iya. Bisa ngerti kok. Tipe yang gitu gitu. Jadi ketika akhirnya itu mengecewakan gue. Gue yang kayak. Ngapain lagi gue disitu. Gitu. Gue ngomong sesuatu yang tak-tak-tak. Tapi kok ternyata. Keadaannya masih kayak begitu gitu. Dan sekali lagi. Gue sama sekali tidak pernah. Ini sempat diomongin juga. Gue tidak pernah. Yang namanya gue kecewa sama station TV-nya. Gue kecewa dengan. Dengan programnya. Tidak pernah. Ini murni personal. Apa ya. Apa bisa dibilang tuh ya. Kalau ada. Argumentasi sama diri kita tuh. Apa sih namanya. Konflik. Personal konflik aja di gue gitu. Dan waktu itu akhirnya gue pikirkan. Kayaknya ini waktunya deh gue. Ini dulu. Ternyata ada. Bahasanya anak sekarang. Sebenernya gue gak bilang gue berhenti total. Bahasa anak sekarang. Hiatus. Iya kan. Hiatus. Hiatus. Iya. Ke satu waktu bisa balik lagi gitu. Ya cuman kan misalnya tawarannya juga belum dua kali lipat. Ya mungkin kita belum masuk. Kalau tawarannya belum dua kali lipat. Kalau untuk kelas cuma tiga kali lah. Enggak. Ya kalau dua kali mah. Enggak. Kan udah istirahat dulu. Di sisi lain kerasa loh Anggap. Idealisme kita tuh memang. Kadang membuat kita. Diajarin untuk. Seberapa kuat endurance lu. Dan seberapa kreatif lu. Untuk bisa. Keluar dari zona nyaman lu. Melakukan sesuatu yang lain. Sebelum nanti mungkin lu akan bisa balik lagi gitu. Karena jujur. Li. Frankly speaking. Gila keren banget gue. Bangga punya teman kayak lu. Gue agak gak ngerti artinya apa tadi. Itu si lagunya Bon Jovi. Frankie said I did it my way. Lo mau nyangis sekarang. It's back. Oh dia mancing iklan. Iya. Udah gak ada mobilnya. Udah gak ada ya. Ganti dia. Ya. Bulanan tuh jauh banget Angkel. Pastilah. Bulanan jauh banget. Tapi. Ya. If it doesn't kill you. It makes you stronger. Wih lagu lagi tuh. Kan gue mulai ke Saiful Jamil. Cuma dia persilan. Dia 27 lagu tempat gue. Dia versi lagu Indonesia. Gue versi versi sosok lagu Korea. Gile. Dia gue undang. Dia nyanyi 27 lagu. Tapi dia tuh lucu. Iya lucu banget. Pol. Pol. Sini Pol lagi ya Pol. Dia tuh lucu. Jujur banget. Itu orang emang mau gimana pun. Emang entertainer tuh orang. Iya. Karakter ya. Iya loh. Aduh ampun lucu banget. Itu yang terakhir yang sama. Amal Melani Ricardo. Iya gue liat. Jujur gue. Lucunya dapet. Terus kayak yang dia bilang. Gue peran Rima segini. Maksudnya. Kayak. Ada relate sama gue juga gitu. Oh hidup lu tuh bisa tiba-tiba begini. Turun. Ntar bisa juga kok gini. Nah sekarang kan dia stripping podcast kan. Gara-gara. Di mana-mana. Iya iya iya. Beneran beneran. Siapa yang nyangka gitu. Semua. Jadi kayak it's about time. Lu mau diproses. Enggak. Ketika proses itu lu ngapain. Kayak gue dapet. Dapet insightnya dari kejadiannya. Saya Pul Jamil tuh gitu. Sosok ini gue ya. Enggak. Sosok wisdom gitu ya. Gue lagi mengamati. Begitu bijaksananya temen gue ini. Iya kan. Eh yang empat belum ya. Maaf ya. Ntar pindahin aja gampang. Iya gila. Loro lagi quiz. Tapi tiap quiz kayak ada ininya gue ya. Gaknya apa-apa. Ini termesonya. Ampun. Pertanyaan keempat. Goal tercepat dalam sejarah piala dunia dicetak oleh. Clint Dempsey. Brian Rapson. Alfonso Davies atau Hakan Syukur. Hakan Syukur atau Alfonso Davies. Davis. Oke ya. Oke dia. Clint Dempsey Amerika. Alfonso Davies. Si Austria. Hakan Syukur Turki. Karena dia melawan presidennya. Sekarang jadi supir taksi. Terus. Satu lagi tadi. Clint Dempsey. Clint Dempsey Amerika. Brian Robson Inggris. Oh. Brian Robson. Brian Robson Inggris. Brian Robson. Brian Adams bisa? Gak. Please forgive me. Ada lagi. Ada lagi. Presenter Alvin Adam. Mbak S. Lu kenal gak? Eh orang banyak yang kenal katanya. Alvin Adam. Katanya ya. Lu gak kenal. Maroon 5 ya? Jawab. Amerika Clint Dempsey gitu. Yang gue lewain cepat kayak gak ya. Dempsey itu. Hopper merek Dempsey ada. Ada 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 ada. Dulu orang-orang dulu pasti punya. Oh iya iya. Sekarang diganti sama ini. Rimowa. Oh. Tadjir lo. Gak kebeli sama gue. Gue cuman liatin orang aja. Tadjir lo. Kopper kompersi gitu cuman buat ditempel-tempelin stiker. Cuman pertanyaan gue. Lu jangan pake koppernya bisa jalan lagi. Udah gak boleh. Udah gak boleh. Iya kan dibeli. Mal-mal. Iya. Kagak boleh jalan gitu. Gimana? Kondoti. Iya. Lebih murah. Sorry ya gue Rimowa aja. Ada. Lebih enak dengernya gitu. Rimowa ya. Tolong masuk ya disini Rimowa. Hakan Syukur. Hakan Syukur. Kayaknya Hakan Syukur ya. Bentar ya. Antara Hakan Syukur atau Hakan Syukur deh kayak menurut gue. Lu milih dong. Iya makanya antara Hakan Syukur aja deh. Kalau untuk kelas itu gak bisa. Antara ini sama gak ada. Gue tau gak ini gitu loh. Iya. Coba dipikirkan baik-baik. Hakan atau Hakan? Peluangnya Hakan atau Hakan? Yang keliatan mikir itu gue kameranya mana tuh? Ambil kameranya. Bagus banget. Agak mikir ya keliatannya. Ya. Fokus dikit. Jawabannya? Oke. Peluangnya dimana? Haduh. Hakan Syukur. Yeay betul. Tuh kan gue udah bilang kualitas Mak. Tapi Hakan Syukur juga bener. Emang kadang kehidupan kita gak pernah. Dia idealis. Ya akhirnya gitu nasibnya sekarang. Mencetak gol ke gawang piala Timnas Korea Selatan dalam perebutan peringkat ketiga. Piala dunia di tahun 2002. Polon Korea ya? Eh. Akhirnya aku salah satu. Yes. Hebat ya? Thank you loh tadi dikasih tau. Makasih mas. Gak apa. Emang kita sistemnya kayak gitu ke keluargaan. Lo kalau gak tau liat satu mata aja. Dia gitu kan. Gitu gampang. Yang buat pertanyaan disitu. Situ abisnya. Ya udah lah oke lah lumayan lah. Oke definisi cinta. Menurut Bung Valen apa? Berat deh. Berat berat. Hati-hati ngomong ya dirumah dan nonton. Ada yang bilang love is not just about feelings. It's about decisions. Tapi ya bisa diperdebatkan. Tapi menurut gue cinta itu adalah ketika lu ada pada masa honeymoon period. Ada pada masa struggling. Ada pada masa ups and down. Ada pada masa yang berganti-ganti. Tapi perasaan lu gak pernah berubah. Lu tetap punya semangat yang sama. Punya hasrat yang sama. Punya cari jalan keluar yang tetap gak pernah drain gitu. Gak pernah drain tuh apa ya? Anjay. Gak pernah kering gitu. Itu itulah cinta. Nah itu yang gue bencinya. Bencinya. Itu yang gue alamin dengan yang namanya sepak bola. Gitu. Jadi ketika gue berusaha untuk kecewa dengan bola. Gak mau ini bola. Ujuk-ujuknya tetap bola. Ketika gue mencoba untuk program yang di luar bola. Orang-orang bilang lu tetap Valentino Jebret bola. Akhirnya gue tau bahwa ya memang gue mencintai bola. Dan orang yang mencintai gue juga karena gue di sepak bola. So menurut gue itu cinta. Keren ya. Dan gue yang ngefans sama dia kena bola. Komentator bola. Terima kasih. Luar biasa itu. Terima kasih. Nah untuk kehebatan yang luar biasa. Kita mau ngasih ini dari Alvin In Love. Terima kasih. Ini berkat omongan tadi. Bisa dikasih di rumah sih. Ntar biar lu dapet banyak. Ntar di rumah. Nah ngomong-ngomong yang di rumah. Angkel. Aku boleh cerita jujur. Boleh dong. Boleh ya. Boleh nih Angkel. Boleh. Kalau boleh ini aku keep aja. Emang boleh? Emang boleh seseneng? Kalau boleh ini aku keep aja. Aku kasih bukan buat yang di rumah. Boleh. Buat teman-teman yang lain. Karena yang di rumah itu. Love language-nya bukan pemberian. Jadi dua kali gue mencoba buat kejutan. Dalam ulang tahunnya. Dalam ini. Dia cuman. Oh ya thank you. Terus kayak. Berarti lakian di barang mantis. Sekali lagi. Aku ngantuk nih. Oke. Akhirnya kita tahu. Emang it's not her. Iya. Jadi emang bukan dia gitu. Don't expect. Don't expect yang kayak gitu. Hanyalah. Aneka tambang. Dan toko berlihat. Yang membuat dia wajahnya berbinar-binar. Gitu kalau untuk pemberian. Ya cukup berat ya. Gak apa-apa. Tapi gak apa-apa. Angkel ini tetap akan aku. Itu purna jual. Dan dia tahu. Kalau kerjaan kayak gue kadang-kadang. Kagak ada calling-an. Tuh aneka tambang bisa dijual. Kan gue ada mil. Jauh suruh dia adalah gate keepernya. Iya pemikirannya luar biasa. Visi misi. Financial ministry. Luar biasa. Itu berkat terbesar dalam kehidupan lu. Yes. Ketika gue tuh. Lu gak ada kerjaan kan. Yang kemarin lu kasih itu aja gue jual ya. Bener juga loh. Iya kan. Karena kalau daripada dia beli-beli tas apa. Gak penting. Kan agak susah juga jual baliknya. Bisa. Cuman gak sama. Iya makanya gak sama. Gak naik. Sementara kalau emang. Gue bilang. Emang lu keren. Udah boleh dilepas. Bagus kok sekarang. Apa. Oh iya. Bener-bener. Ini juga ya. Oh iya. Orang lama ya. Orang lama. Aman. Iya bener-bener. Lebih aman. Bener-bener. Udah lah ya. Hidup tuh yang gitu aja Angkel ya. Gak usah kripton. Kriptonat. Kriptonat gue ada mau loh. Batu hijau tuh banyak di rumah. Iya iya. Ntar. Ntar Superman hidup lagi. Dia muter. Mesti muter dulu. Tapi bener loh Angkel. Gue makasih ya. Untuk diundang di hari ini. Karena. Karena udah lama. Gak ketawa-ketawa. Gak ketawa-ketawa. Dan obrolannya nyambung. Iya lah. Gitu loh. Dan banyak gue dapet. 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 Insight. Dan juga dapet tadi tuh. Gue jadinya terisi lagi. Jadi semangat lagi. Pantesan. Acara dulu di TV bisa 15 tahun. Kalau bukan karena beliau yang. Eh tunggu loh. Tamunya lu. Bukan gue. Tamunya lu. Pantesan. Program itu bisa 15 tahun. Dan kalau beliau mau. Masih bisa sampai berapa puluh tahun. Amin. Terus kemudian sekarang disini juga. Terus berjalan. Ya. No wonder. Karena emang. Hostnya ini. Ini bener-bener. Quality over quantity. Keren banget. Gue agak ter. Jujur. 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 Kita kan bukan yang udah berteman gitu loh. Tapi. Gue bisa langsung merasa. Bahwa. Ini nih. Yang namanya host. Berkualitas. Yang kayak begini. Karena tamunya men. Kalau tamunya juga enak. Buka. Akhirnya ketemu. Gak cuman hostnya doang. Tamunya yang paling penting. Dan gue thank you banget. Gue bang amat lu hadir. Angkel makasih. Gue seneng banget. Gue juga enak luar. Bebas. Ngobrol. Tanpa. Tanpa repot-repot ya. Enak banget. Karena kayak batang lu dalam berbicara. Aduh. Jadi harapan gue mudah-mudahan 5 tahun ke depan. Kita akan bertemu di satu tempat nanti. Kita gak tau itu apa. Ya kita aja. Lu bisa jadi di mana. Kita inget ya. Kita obrol ini hari ini. Oh iya. Angkel bener ya. Sekarang lu. Enggak ada yang kebetulan. Jadi kita tos-tosan nanti. Oke baik. Jangan lupa like. Subscribe and share. Thank you. Eh jangan bener. Ini kita gak tau. Ini kita gak tau. Sub indo by broth3rmax